Nah disini teman-teman bisa lihat, untuk aplikasi Gcam itu telah berhasil terdownload Nah bagaimanakah cara mendownload Gcam? Teman-teman simak video ini sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Maser Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara download Gcam di semua HP Nah jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mendownload Gcam Namun kalian itu masih bingung Silahkan simak video ini sampai akhir Oke tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah langkah pertama, silahkan teman-teman itu masuk ke Playstore terlebih dulu Kemudian nanti teman-teman silahkan di pencarian ketikan saja Yaitu manual kamera kompatibiliti Nah aplikasi ini itu untuk mengetahui apakah HP kita itu support untuk mendownload Gcam ataukah tidak Oke kita install terlebih dulu Nah jika sudah berhasil terinstall, silahkan teman-teman buka untuk aplikasinya Oke kita tunggu sebentar Kemudian kita izinkan Lalu kita pilih yaitu Start Oke kita testing teman-teman, kita menunggu Nah apabila secara keseluruhan semuanya itu tercentang hijau atau tidak ada tanda silang Artinya HP kita itu support untuk mendownload Gcam Nah jika sudah dipastikan support, silahkan teman-teman masuk ke browser kalian masing-masing Di sini saya akan menggunakan yaitu Google Chrome Kemudian nanti di pencarian teman-teman silahkan ketikan saja Yaitu Gcam Nikita 2.0 Oke kita buka Ini adalah versi yang terbaru Oke kita buka teman-teman yang paling atas Dan di sini itu akan tersedia beberapa pilihan Di sini untuk Gcam yang support di semua HP Biasanya yang ING ini teman-teman Jadi kita klik yang paling atas Oke kita download terlebih dulu untuk Gcam-nya Oke kita pilih tetap download Oke kita tunggu sebentar Dan jika Gcam kalian itu sudah berhasil terdownload Silahkan teman-teman install Caranya silahkan teman-teman buka Oke kita tunggu sebentar Lalu kita pilih yaitu Install Di sini sedang proses install teman-teman Kita tunggu sebentar Dan di sini teman-teman bisa lihat Untuk aplikasi Gcam itu sudah berhasil terdownload Dan teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi ini Nah jadi itu dia teman-teman Untuk pembahasan kita kali ini